Oke terima kasih buat sahabat Rizwanji yang kebetulan mengeklik video ini dan belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Rizwanji Jadi di konten kali ini sebenarnya saya akan membuatkan video tentang perbedaan antara apa itu namanya rumput otot yang diacak-acak sama tikus dan rumput otot yang dipatok sama ayam sahabat ya Dan apa bedanya sebenarnya saya akan membuat video itu tapi berhubung apa itu namanya rumput ototnya kebanjiran sahabat ya Nah ini adalah konten lanjutan dari yang kemarin Ini rumput ototnya yang sebagian situ kebanjiran Yang sebelah sana juga sahabat ya yang ada di pinggir Karena kalinya meluap sahabat ya Curah hujan tadi sore itu cukup tinggi sekali yang membuat air dari kali itu masuk ke sini Jadi seperti itu sahabat ya Jadi untuk konten kali ini juga akan saya gantikan dengan rumput otot yang kemarin dibeli orang itu sahabat ya Nah itu sekarang umurnya itu sudah menginjak kurang lebihnya 1 bulan setengah sahabat Dan ini adalah bekas pemanenannya Ini selang sehari sudah tumbuh tunas lagi sahabat Nah sahabat bisa melihatnya Ini ada yang sudah tumbuh tunas seperti ini Nah itu Yang itu juga Yang sana juga sudah ada itu Nah itu kecil-kecil Jadi seperti ini sahabat ya Situasi dan kondisi terkini Di siang hari saya membuatkan video untuk sahabat Rizwanji Dan di sini juga terdapat cukup acak-acakan sahabat Terutama untuk tanah Tanah yang ada di samping rumput otot ini Jadi kondisinya tanahnya ini seperti orang habis lomba sahabat Kenapa saya katakan begitu? Karena di sini terdapat Apa itu namanya tanah yang acak-acakan seperti garukan-garukan itu sahabat ya Mungkin ini diakibatkan oleh hama tikus Yang sering berkeliaran sahabat ya Karena biasanya tikus itu bersarang di pinggir-pinggir sana Dan di sana sekarang sudah ada airnya Otomatis untuk tikusnya itu sekarang larinya ke sini sahabat Jadi hampir di pinggiran sini sampai ke sana itu acak-acakan sahabat Untuk tanahnya Jadi seperti itu sahabat ya Dan kita akan melihat untuk bangpakan ini sendiri Karena tanahnya sekarang semakin gembur sahabat ya Karena turun hujan Jadi kondisinya seperti ini sekarang Nah seperti ini Yang sebagian sana sudah dipanen Dan yang sebagian sini masih belum dipanen Dan untuk Rumput pakcongnya ternyata juga sudah Tumbuh lebat sekali sahabat ya Tumbuh kembali setelah diambil Daun yang bagian atasnya sahabat ya Jadi kondisinya itu Untuk daunnya sekarang juga tumbuh Cukup berimbun sahabat ya Untuk tunas-tunas barunya Jadi seperti ini Nah jadi kondisinya seperti ini sahabat ya Nah itu tingginya sudah Hampir 4 meteran dan 5 meter sahabat itu Jadi seperti ini Kondisinya terkini Setelah kemarin sore Diterjang atau Diguyur hujan yang cukup lebat sahabat ya Jadi saya ingatkan sekali lagi Buat sahabat Rizwanji Yang kebetulan belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Karena subscribe itu gratis sahabat ya Dengan subscribe channel ini Maka sahabat akan mendapatkan Informasi-informasi terbaru Mengenai rumput pakan ternak Terutama untuk rumput totot Dan rumput pakcong sahabat ya Jadi seperti itu Dan jangan lupa untuk Menyalakan lonceng notifikasinya Supaya sahabat nanti bisa Mendapatkan notifikasi Atau update video terbaru Dari channel ini Oke jadi seperti itu sahabat ya Dan insya Allah Untuk konten-konten kedepannya Saya akan membuat konten-konten lagi Tentang kambing sahabat ya Jadi saya akan Insya Allah akan membeli Kambing ataupun domba sahabat ya Yang kita nanti akan Pelihara dan Kita akan jual kembali Supaya Bisa menjadi pelajaran sahabat ya Bahwa Kita bercocok tanam rumput Dan memelihara Domba ataupun kambing itu Juga bisa Menghasilkan bundi-bundi rupiah Yang cukup Untuk kebutuhan kita Sehari-hari sahabat ya Jadi seperti itu Jadi untuk konten kali ini Saya rasa cukup sampai disini Sahabat ya Apabila ada salah kata Ataupun pengambilan video Yang goyang-goyang Seperti ini Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rizwanji Channel Sampai jumpa di video